Angkatan Udara Korea Selatan mengerahkan jet tempur F-15K dalam latihan menembakkan rudal Taurus udara ke permukaan jarak jauh. Ini menjadi latihan penembakan pertama dalam 7 tahun ini bagi Angkatan Udara Korea Selatan di tengah ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus menerus. Dalam pengujian ini jet tempur F-15K menembakkan rudal Taurus yang terbang sejauh 400 km dan berhasil mencapai sasaran di Laut Kuni menurut pejabat Angkatan Udara. Pada tahun 2017, Korea Selatan melakukan uji coba peluru tajam sebagai unjuk kekuatan sebagai respon terhadap uji coba nuklir ke-6 Korea Utara. Rudal Taurus mampu terbang dengan kecepatan maksimum 1.163 km per jam untuk mencapai fasilitas utama di Korea Utara dalam waktu 15 menit ketika ditembakkan dari dekat Seoul. Dilengkapi dengan teknologi siluman, rudal tersebut dapat melakukan serangan presisi dalam jarak 3 meter dari target. Rudal ini mampu menembus dinding beton bertulang sehingga memungkinkannya untuk menyerang banker bawah tanah Korea Utara. Selain latihan tembak, Angkatan Udara Korea Selatan juga melakukan latihan untuk menjaga rudal jelajah yang melibatkan jet tempur F-35A dan KF-16. Latihan tersebut dilakukan ketika Korea Utara meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea dengan kampanye balon sampah yang terus berlanjut dan pengungkapan fasilitas pengayaan uranium yang jarang terjadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.